Halo sahabat Groh, nama saya Clara Takarindehang. Saya berasal dari Sulawesi Utara dan saat ini berdomisili di Doyobaru, Papua. Saat ini saya rindu bagikan pengalaman saya bagaimana Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan saya. Soe berawal dari tahun 2018, ketika itu saya masih berkuliah di UN Club dan saya bertemu dengan seorang misionari. Dia mengikuti pelatihan misionari di Filipina dan dia fieldnya di Manado. Dan waktu itu, waktu saya kenal, kebetulan dia punya banyak program yang masih kesulitan karena bahasa. Walaupun dia sudah coba belajar, tapi masih banyak yang sulit. Akhirnya dia minta tolong saya untuk bantu dalam pelayanan. Dan waktu itu saya dengan senang hati mau menolong. Ketika saya bantu sama-sama melayani bersama teman ini, dia sangat luar biasa. Dan sampai-sampai saya dalam hati bilang, Tuhan kalau Tuhan mau saya jadi ibu pendeta, kebetulan dia masih kuliah dan jurusan pendeta. Kalau Tuhan mau saya jadi ibu pendeta, saya mau punya suami pendeta yang seperti ini, yang totalitas dalam pelayanan, yang pasti benar-benar bekerja untuk Tuhan. Akhirnya 2018 berlalu, kami pun berpisah dia pulang ke negara asalnya di Filipina. Namun masih ada sedikit kontak, tapi tidak terlalu banyak juga. Akhirnya setelah 2018 berlalu, waktu 2019, tiba-tiba dia menghubungi saya dan singkat cerita, kami pun kenal lebih dekat dan kami berkomitmen untuk memulai hubungan yang lebih serius. Beberapa waktu kemudian, karena kami juga rindu Tuhan izinkan kami dipertemukan, karena agak jauh ya, jadi agak susah, akhirnya kami berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan lah yang mempertemukan kami, Tuhan lah yang mau kami menjalin hubungan ini, dan sampai mau melayani bersama, tolong bantu kami untuk bertemu. Karena agak susah, karena dia masih kuliah, saya masih kuliah, seperti mustahil untuk bertemu. Namun, Tuhan membuka banyak sekali cara yang kami rasa itu mujizat yang luar biasa, kami boleh bertemu akhirnya di bulan Desember 2019. Ada banyak kerintangan yang terjadi, mau beli tiket, uang tiket dapat dari mana, Tuhan sediakan, dan sampai waktu dia mau lewat imigrasi, harusnya agak susah karena pernah ada trauma dengan imigrasi, tapi Tuhan oke, semuanya sepertinya oke banget, oke banget semuanya jawaban Tuhan. Akhirnya kami terus melanjutkan hubungan ini, dan kami berencana untuk menikah 2021 Juni kemarin. Namun waktu saya selesai kuliah, saya bekerja di Jakarta, kami berpisah dan saya bekerja di Jakarta, dan juga dia mulai bekerja melayani Tuhan sebagai pendeta di Filipina. Lalu karena dia agak susah melayani sendiri, sudah butuh penolong, akhirnya kami memutuskan untuk menikah bulan Juni 2021. Dan segala sesuatu sudah dipersiapkan, cara Tuhan juga membantu kami mempersiapkan segala sesuatu, juga saya rasa benar-benar luar biasa, tiba-tiba ada yang mau kasih ini, kasih itu, gratis, dan sampai-sampai mau buat gaun pengantin juga, dan juga baju untuk prianya, Tuhan sediakan seperti terpesona sekali dengan cara Tuhan ini. Sudah sangat senang karena segala sesuatu tersedia. Tiket sudah dibeli dan semuanya oke. Beberapa waktu kemudian, di awal bulan Maret, tanggal 3, tanggal 3 Maret, waktu itu pacar saya ini, dia lagi mengadakan perjalanan, karena lagi mau ikut meeting, dengan meeting pendeta-pendeta di Filipina. Karena ada pertimbangan satu dan lain hal, akhirnya dia harus menggunakan motor. Dan waktu itu, sebelum hari di mana mereka harus ikut meeting, satu minggu yang lalu dia sudah, dia baru selesai bikin KKR di tempatnya. Jadi memang benar-benar sibuk dan capek. Dan waktu itu ketika dia bawa mengendarai motor, jam 6 sore di waktu Jakarta, dia bilang dia mau pergi, 3 jam perjalanannya, dan pesan terlahir, I will go. Setelah itu 3 jam, biasanya dia langsung kasih kabar, tapi tiba-tiba lama sekali, sudah lewat 3 jam, tidak ada lagi kabar-kabarnya. Tiba-tiba HP saya berbunyi, dan sepertinya orang asing ini yang telpon. Saya mau angkat, tapi karena bahasa kami berbeda, jadi orang itu bicara, saya tidak terlalu mengerti, yang saya mengerti hanya sedikit, yaitu dia bilang kecelakaan, seperti itu. Jadi saya langsung hubungi keluarganya, suruh hubungi orang yang tadi, dan singkat cerita, pacar saya ini dia koma, dan akhirnya besoknya, dia meninggal dunia. Dan waktu itu adalah, kalau saya mau ingat-ingat sekarang, sangat-sangat menyakitkan, dan benar-benar sakit, yang Tuhan izinkan terjadi, namun tidak ada pilihan lain untuk menolak. Tidak boleh bilang, saya tidak bisa terima, tolong lewatkan semua ini, tapi tidak bisa, harus dilewati. Namun juga, tidak ada alasan juga, untuk marah ke Tuhan, tidak bisa kecewa, oke Tuhan, tidak apa-apa. Akhirnya, saya berdoa waktu itu, saya bilang, Tuhan, terima kasih, masih ada. Karena saya pikir waktu itu, kalau saya tidak kenal Tuhan, pasti, saya akan memilih, mungkin, saya baru, waktu itu saya baru mengerti, kenapa banyak sekali orang di luar sana, orang yang dalam tanda kutip, tidak mengenal Tuhan, bisa dengan mudah memilih, untuk bunuh diri, ketika hidup terasa sulit, karena memang benar-benar sakit. Namun, waktu itu saya percaya, Tuhan, saya tahu, pasti, dia ada di surga, kalau Tuhan datang. Dan kalau saya akan mengakhiri hidup saya juga, pasti saya tidak bisa bertemu dengan dia. Jadi, tidak apa-apa, tolong kuatkan saya. Akhirnya, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya tahu, saya harus cari tempat yang, dimana bisa bantu saya, untuk bertumbuh, lebih dekat dengan Tuhan. Dan, dan, dimanapun itu, oke Tuhan, saya mau pergi, karena waktu itu saya kerja di Jakarta. Jadi, saya mau pergi menghabiskan, sisa waktu saya, untuk, melayani Tuhan saya. Akhirnya, saya berdoa, dan, setelah berdoa, ada beberapa tawaran, untuk pelayanan. Kebetulan, teman-teman, misioneri juga, dengar kabar ini. Jadi, mereka, peduli dengan saya, mereka tawarkan untuk pelayanan. Tapi, waktu itu, saya berdoa, saya memutuskan, untuk pulang ke rumah lebih dahulu, untuk menenangkan diri. Namun, di rumah juga, tidak bisa tenang, ternyata. Walaupun, cuma di kamar, tapi, pikiran ini, memang tidak bisa tenang, dan hati belum bisa disembuhkan. Akhirnya, saya berdoa Tuhan, sampai kapan, ini akan, seperti ini. Hati ini, akan terus begini. Akhirnya, saya teringat, ada beberapa teman saya, teman dekat saya, mereka melayani, di penerbangan Advent Indonesia, di Papua, dan saya coba, untuk menghubungi mereka. Saya tanya-tanya, dan mereka bilang, kami, kebetulan kami, benar-benar lagi, butuh guru di sini. Akhirnya, saya langsung kirim CV saya, dan melamar di, penerbangan Advent, akhirnya, singkat cerita, mereka pun menerima saya, dan saya pergi ke, penerbangan Advent, tersebut, dan mulai melayani. Dan, di penerbangan Advent itu, kami dikirim, untuk melayani, di pedalaman Papua, di mana di sana, tidak ada signal, hutan, dan sangat berbeda, dengan Jakarta. Biasanya, kalau di Jakarta, lihat gedung-gedung tinggi, tapi di sana, hanya bisa lihat, gunung-gedung tinggi, pohon-pohon, dan, tidak ada kendaraan, tidak semudah hidup di Jakarta, harus jalan kaki, dan, saya pikir, mungkin itu agak susah, tapi saya mau coba, Tuhan, saya mau pergi. Dan, ketika saya di sana, benar, itu adalah cara terbaik Tuhan, untuk mengobati hati saya. Saya merasakan, benar-benar, Tuhan membantu saya, untuk sembuh, dengan cara, mempertemukan saya, dengan orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang, saya lihat, lebih mengalami kesusahan, daripada Clara. Waktu Clara, mengalami kesusahan, Clara pikir, aduh, sudah susah sekali, saya adalah orang yang paling susah, di dunia ini, mungkin saat ini, tapi, waktu saya lihat kehidupan mereka, mereka lebih susah hidup di sana, namun, mereka masih bisa mengasihi orang lain, dan masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan, seiring berjalannya waktu, saya merasakan rasa sakit itu, sedikit demi sedikit, Tuhan pulihkan, Tuhan bantu untuk tenangkan, dan, puji Tuhan, saya menjalani proses itu, dan Tuhan benar-benar baik. ada satu ayat yang, yang mau saya bagikan, yang, mungkin kita sudah biasa dengar, dalam Roma 8, ayat 28, sebab kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja, dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan, bagi mereka yang mengasihi dia, bagi mereka yang terpanggil, sesuai dengan rencana Allah. Dan saya pikir, awalnya saya pikir, hal ini hal yang sangat sulit, namun ternyata, Tuhan benar-benar baik, saya, sampai saat ini saya mau bilang, Tuhan benar-benar baik, dan rencananya luar biasa, di dalam hidup saya, bukan berarti saya bersyukur, pacar saya meninggal, tapi, cara Tuhan memulihkan hati saya, benar-benar luar biasa, dan, kiranya ini juga boleh, cerita ini boleh menjadi, kekuatan bagi saudara-saudara, yang mengalami, atau pernah ada di posisi yang sama, bisa terus, mau terus memandang kepada Tuhan, melihat hal-hal positif apa, yang Tuhan sediakan, dibalik duka yang kita rasakan. Dan, saya percaya, semuanya itu, kalau kita mau terus memandang kepada Yesus, Dia akan sediakan yang terbaik untuk kita, dan, proses-proses itu, memang harus dilewati, walaupun sakit, namun, kita akan, lebih dekat dengan Tuhan. Sebelumnya, saya tidak pernah pikir, saya, saya jarang sekali mau pikir, oke, saya rindu ke surga, saya rindu, tapi, setelah kejadian itu, setiap hari, saya rindu Tuhan, kapan Tuhan mau datang, kapan Tuhan mau datang, karena waktu sebelum itu terjadi, saya tidak tahu, yang saya tahu, bukan cuman sih, saya tahu, saya akan bertemu Yesus di surga, namun, setelah kejadian ini, ada satu orang yang saya juga rindu, untuk bertemu ketika Tuhan datang, dan, saya percaya, semua yang Tuhan buat, adalah baik, dan Tuhan izinkan, kita rasakan, untuk membuat kita lebih kuat, di dalam Tuhan, di dalam iman, dan juga pengharapan, untuk kedatangan Tuhan. Semoga ini boleh menjadi kekuatan, bagi kita semua, saya berhormat, dalam nama Yesus, amin. selamat menikmati.